Halo Malaysia, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video-video di dalam channel ini. Berita seterusnya, tetapi sebelum itu sila tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda untuk penerbaikan pada video-video yang akan datang. Berita seterusnya hari ini. Halo, selamat pagi. Kita teruskan berita terkini di petik daripada esroawani.com bertajuk, tamatkan jawatan menteri yang tidak penting, kata Tengku Putra. Mana-mana jawatan menteri dan timbalannya yang tidak penting boleh ditamatkan dan tugasnya boleh diangkat oleh ketua setiausaha kementerian yang berkenaan. Demikian kata bekas adun ahli Dewan Undangan, Kempas Datu Tengku Putra Harun Aminur Rashid Tengku Hamid, Jumat menegaskan setiap laporan berkenaan setiausaha, kementerian itu pula akan menyerahkan maklumat berkenaan kepada Menteri-Menteri Kanan Kerajaan. Katanya, setiap bulan rakyat menanggung hampir 3 juta ringgit Malaysia untuk menggajikan menteri-menteri dan timbalan menteri ini. Beberapa kementerian boleh digabungkan dan diselia oleh Menteri-Menteri Kanan di mana ketua-ketua setiausaha kementerian terbabit boleh diarah untuk melapor kepada Menteri-Menteri Kanan berkenaan. Tambahnya lagi, anggota kabinet yang mungkin digugurkan itu tetap akan mendapat gaji dan peruntukan bulanan mereka sebagai ahli parlimen dan senator, cuma bukan sebagai menteri dan timbalan menteri sahaja, katanya dalam satu kenyataan pada Isnin. Sekian berita, kita bertemu lagi pada berita akan datang. Bye-bye Malaysia.